Assalamualaikum halo semuanya, kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya, di episode sebelumnya, di istana Baihuyuan yang megah, kepala Baihuyuan sedang duduk di atas dan di bawah, Duan Mu Yunyang, Bu Singkai, dan Duan Mucen sedang duduk. Saya tidak berharap putra Luming ini mencapai situasi yang mengerikan. Ketika kita bertemu besok, Anda harus berhati-hati, Direktur Akademi Macan Putih memperingatkan. Jangan khawatir Din, Luming bukan lawanku. Aku pasti akan memberinya pelajaran yang tak terlupakan besok, dan beritahu dia siapa yang menembak perunggu pertama. Bu Singkai berkata dengan percaya diri. Meskipun Luming kuat, dia tidak menimbulkan ancaman bagiku. Tujuanku adalah mengalahkan Zhang Mu Yun dan memenangkan tempat pertama, kata Duan Mu Yunyang dengan mata tajam. Oke, Yunyang, jika kamu bisa mengalahkan Zhang Mu Yun kali ini, keluarga pasti akan memberimu banyak hadiah, kata Dekan Macan Putih. Dari suatu tempat di Suan Wu Yun, sebuah suara yang kuat keluar, Duan Gang, kamu satu-satunya yang tersisa di Suan Wu Yun kali ini. Kamu harus masuk tiga besar kali ini, jika tidak, Suan Wu Yun saya akan berada di bawah, jangan khawatir, Duan Gang akan melakukan yang terbaik. Di halaman King Long Yun, Zhang Mu Yun dan Zhu Yirong berdiri berdampingan. Kakak Mu Yun, Duan Mu Yunyang pasti ingin memenangkan tempat pertama kali ini, apakah kamu yakin? Tanya Zhu Yirong, di tahun lain, Lu Ming bisa menjadi lawanku. Selain itu, tidak ada orang lain. Zhang Mu Yun menghela nafas dengan santai. Dalam desahan itu, dia tampak sedikit kesepian, tetapi pada saat yang sama menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Banyak orang yang menantikan, menantikan duel puncak besok. Awalnya, semua orang mengira ada dua poin utama yang menarik dalam kompetisi empat akademi ini. Yang pertama adalah berapa banyak tempat yang bisa dijangkau voli. Kedua, dalam pertarungan antara Duan Mu Yunyang dan Zhang Mu Yun yang bisa memenangkan tempat pertama. Bagaimanapun, Duan Mu Yunyang adalah raja pemula di sesi itu, tetapi dikalahkan oleh orang lain, dia selalu ingin mengalahkan Zhang Mu Yun. Tapi sekarang, ada satu hal lagi yang harus diperhatikan. Ruki tahun ini, Wang Lu Ming akan dapat peringkat pada akhirnya. Karena itu, ini bahkan lebih mengasyikkan. Untuk mengantisipasi semua orang, suatu malam berlalu, dan tepat setelah Fajar, Feng Wu dan Mulan tiba di asrama Lu Ming. Setelah itu, semua orang sarapan dan berjalan bersama menuju tanah Dabi. Ketika mereka tiba, mereka terkejut, sudah ada lautan manusia di sini, dan jumlah orangnya jauh lebih banyak dari kemarin. Beberapa murid tingkat perak yang tidak datang kemarin meletakkan apa yang mereka lakukan dan datang ke sini selain itu, beberapa tetua berjubah perak juga bergegas ke sini. Sepuluh orang hari ini semuanya adalah jenius sejati, bukan jenis murid lama yang terjebak di puncak seni bela diri tingkat 9 dan tidak dapat menembus, mereka tidak terlalu tua, tetapi mereka menekan kultivasi mereka sendiri. Selama mereka menembus ranah Grid Martial Master, mereka juga jenius di antara Grid Martial Master, dan mereka bahkan dapat melompati peringkat. Di masa depan, mereka mungkin ada di daftar perak, jadi murid tingkat perak juga melampirkan yang hebat penting bagi mereka. Tidak lama kemudian, para dekan dan kepala 4 halaman datang. Dengan 9 lonceng merdu berbunyi, pertarungan 10 besar yang menarik hanyalah permulaan. Oke, sekarang duel 10 besar baru saja dimulai. Kali ini duel akan dibagi menjadi 9 ronde. Babak pertama dari ronde pertama, tendangan voli melawan Duan Mucen, semangat semua orang tiba-tiba terangkat, mereka tidak menyangka adegan pertama akan menjadi sorotan. Duan Mucen yang menempati peringkat kelima di peringkat perunggu akan berhadapan di udara, siapa yang akan menang. Di peron, keduanya berdiri berhadapan. Duan Mucen, seorang jenius langka dari keluarga Duanmu, tidak tertandingi dalam ilmu pedang, nomor 2 setelah Zhang Muyun dalam daftar perunggu. Duan Mucen, kamu bukan lawanku. Lingkong masih percaya diri, liar dan garang. Belum tentu, Duan Mucen berkata dengan dingin, desir, desir. Keduanya bergerak pada saat bersamaan. Energi pedang Duan Mucen tak tertandingi, memotong langit, memotong langit, sangat kuat. Lingkong tidak peduli jenis energi pedang apa yang anda miliki, dia menghancurkannya dengan batang besi. Ketika Lingkong meletuskan Bismaniak Art, Duan Mucen benar-benar tak terkalahkan, dan sepenuhnya ditekan oleh serangan kekerasan Lingkong. Lingkong menang, Duan Mucen bahkan bukan lawan Lingkong, dan Lu Ming yang lebih kuat, harus berada di atas Duan Mucen, tentu saja, Lu Ming dan Lingkong mampu mencapai lima besar. Kemenangan Lingkong, mau tidak mau mengingatkan orang pada Lu Ming. Pertandingan kedua, Zhang Muyun vs. Dong Che wasit mengumumkan dimulainya babak kedua. Dalam pertandingan ini tidak ada ketegangan, sebelum bergerak, Dong Che langsung kebobolan. Mengetahui bahwa anda tidak terkalahkan, tidak bijaksana untuk menyerang dengan paksa. Hari ini bukan duel, masih banyak lagi ronde yang akan datang, jika konsumsinya terlalu besar akan merugikan pertarungan selanjutnya, lebih baik mengaku kalah saja. Pertandingan ketiga, Lu Ming vs. Cheng Fei Luan Ini sebenarnya Cheng Fei Luan, hati Lu Ming tergerak, dan keduanya masuk 10 besar di Akademi Suzaku. Titik, keduanya menaiki platform pertempuran dari area yang sama. Cheng Fei Luan, 17 atau 18 tahun, mengenakan gaun merah, kecantikannya tak tertandingi. Di antara 10 besar, hanya ada 2 wanita, Cheng Fei Luan dan Zhu Yirong, keduanya adalah wanita cantik terkenal dari Sekte Pedang Suanyuan, mereka dikenal sebagai salah satu dari 10 wanita cantik terbaik dari Sekte Pedang Suanyuan. Pada saat ini, mata indah Cheng Fei Luan cerah, dia memandang Lu Ming, dan berkata, Saudara muda Lu Ming, saya tidak menyangka kita akan cocok di pertandingan pertama, ini terlalu kebetulan. Lu Ming tersenyum dan berkata, ini memang kebetulan, tolong juga kakak, ajari aku. Tidak apa-apa mengajariku, bagaimana aku bisa menjadi lawanmu. Kali ini, aku mengaku kalah. Mata indah Cheng Fei Luan bersinar, dan dia sedikit tersenyum. Ah, mengaku kalah. Lu Ming sedikit bingung. Itu benar, saudara muda Lu Ming, kamu adalah harapan Akademi Suzaku kami, kali ini terserah kamu. Cheng Fei Luan menyipitkan matanya, tersenyum sedikit, lalu berjalan keluar dari platform pertempuran. Kemudian, pertandingan pertama Lu Ming berakhir dengan mudah. Murid Akademi keempat tidak terlalu terkejut, Cheng Fei Luan dan Lu Ming sama-sama murid Akademi Suzaku, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk bersaing satu sama lain dan menyianyiakan kekuatan tempur mereka. Pertandingan keempat, Duanmu Yunyang vs. Zuo Yirong. Pertandingan berlanjut, tidak ada ketegangan antara Duanmu Yunyang dan Zuo Yirong. Zuo Yirong hanya melakukan beberapa gerakan simbolis, dan ketika dia melihat bahwa dia tidak terkalahkan, dia menyerah begitu saja. Setelah itu, game kelima juga menjadi salah satu yang lebih diperhatikan semua orang di babak pertama. Bu Singkai vs. Duan Gang. Bu Singkai, yang ketiga di peringkat perunggu, dikenal sebagai tembakan pertama, dan kekuatan serangannya sangat kuat. Dan Duan Gang, keempat dalam daftar perunggu, dikenal sebagai master pertahanan nomor satu. Tidak ada seorang pun di antara murid tingkat perunggu yang dapat membandingkannya dalam kemampuan pertahanan. Sejalan dengan itu, kemampuan jarak dekat Duan Gang juga sangat kuat. Ini adalah pertikaian yang kuat. Duan Gang, biarkan aku menembus cangkang kurakuramu hari ini. Bu Singkai memegang tombak hitam dan menunjuk ke arah Duan Gang, menunjukkan ketajaman dan dominasinya. Jika kamu memiliki kemampuan, cobalah. Duan Gang bertubuh tinggi dan kuat, dengan otot yang menonjol, dia terlihat seperti ahli pelatihan tubuh. Bunuh, seni senjata pemecah formasi. Bu Singkai bergegas menuju Duan Gang, tombaknya menembus, dan bayangan tombak muncul di seluruh langit, mengenai Duan Gang. Perlindungan tubuh kurakura yang misterius, Duan Gang berteriak dengan lembut, tubuhnya bersinar, dan lima perisai seperti cangkang kurakura terbentuk di sekeliling tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengenakan sarung tangan lingbing di tangannya, dan meraih Bu Singkai, cakar tajamnya seperti pisau. Begitu mereka bertarung, keduanya memulai pertempuran sengit. Serangan Bu Singkai terus berlanjut seperti badai dahsyat. Namun, pertahanan Duan Gang kedap udara, setiap kali tombak Bu Singkai menembus Duan Gang, ia dihadang oleh perisai berbentuk cangkang kurakura di sekeliling tubuhnya. Untuk sementara, keduanya tidak bisa dibedakan. Murid-murid dari empat halaman semuanya memperhatikan dengan seksama. Terlalu kuat, terlalu kuat, apakah ini empat kekuatan teratas dalam daftar perunggu? Pangsi tercengang, dan terus bergumam di mulutnya. Kakak Luming, menurutmu siapa yang bisa menang? Pangsi tiba-tiba bertanya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.